Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setuduhku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT Disini saya Bang Simo kembali berbagi amalan Cara untuk supaya dagangan Anda laris manis Jadi disini setelurku semuanya patut mengetahui bahwasannya ketika Anda memiliki usaha warung jual beli online maupun offline Patut memperhitungkan amalan ini Karena amalan yang akan saya ijazakan ini sudah terbukti mampu untuk mendatangkan rezeki dari berbagai macam arah Tentunya disini tidak lepas dari aplikasi tata cara penggunaan yang benar Dan langsung saja bagi setelurku semuanya yang memiliki usaha untuk mengamalkannya disini akan saya ijazakan Setelurku semuanya yang memiliki warung usaha apapun Maka pertama kali untuk Anda membuka warung usaha Maka biasakan untuk membaca Quran Surat Al-Kawsa sebanyak 3 kali ulangan Ini yang pertama Jika Anda memiliki usaha makanan ataupun jual sembako Maka tata caranya hampir sama Namun disitu setelurku semuanya tambah Ketika disitu Ketika disitu saudara menerima uang dari pembeli Maka setelurku semuanya pegang dulu uangnya Lalu saudara bacalah Quran Surat Al-Kawsa sebanyak 3 kali ulangan pula Jika nanti usaha Anda disaat buka Sepi sekali tidak ada pelanggannya Lakukan cara ini pastinya akan langsung rame Yaitu ketika nanti Terunya rahmat Terunya hujan Maka setelurku semuanya Bacalah Quran Surat Al-Kawsa sebanyak mungkin Sampai hujan reda Dijamin teknik ini Doa ini Akan mustajak untuk mengundang rezeki Anda Pastinya warung ataupun usaha Anda akan semakin rame Karena teknik ini sudah terbukti untuk mendatangkan rezeki Dan aplikasi selanjutnya adalah Ketika nanti Anda sudah melutup warung ataupun doko Maka saudara Bacalah Quran Surat Al-Kawsa sebanyak 3 kali ulangan Sebagai wujud syukur Dimana Atas rezeki yang saudara dapati Yang saudara dapatkan dari Allah SWT Namun patut saudara ketahui Rahasia dagang terbesar adalah Satu Jangan mengurangi timbangan Pertama Lalu yang kedua Teruk semuanya Jangan lalai Solatnya Karena yang membuat Amrut Rugi Dari berdagang Ujian terbesarnya adalah Ketika rame Disitu dia Menyebelekkan Solatnya Itulah yang menjadikan Usaha kita Yang awalnya lancar Dan diuji Banyaknya Pelanggan yang datang Ke warung Anda Ke toko Anda Disitu Saudara lalai Akan solatnya Maka disitu Dikurangilah Rezeki Anda Jadi paham ya Dua kunci itu Coba dipahami Agar nanti Usaha Anda Warung Ataupun toko Anda Semakin lancar Jaya Itulah Aplikasi penggunaan Dari Quran Surat Al-Fasar Yang Banyak sekali Orang Sudah Membuktikannya Merupakan Satu surat Andalan Dari saya Yang mampu Untuk Mendatangkan Rezeki Dari berbagai Macam Arah Berkah Manfaat ilmunya Jika ada Pertanyaan Tentang Aplikasi penggunaan Quran Surat Al-Fasar Silahkan Tinggalkan Komentar Para kaulah Akhir gata Dari saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh